Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi lor Bersama Satrio Beja Channel Di kesempatan kali ini lor Saya sudah berada di lokasi Yang Katanya seperti apa ya Ikuti terus ketualangnya Satrio Beja Dan Perburuan kita kali ini kawan ya Perburuan saya kali ini Yaitu bahan bonsai tulang setan Kawan ya Kawan pernah dengar yaitu pohon tulang setan Dan lokasinya itu Biasa memang di lokasi-lokasi yang agak mistis kawan ya Jadi perburuan Satrio Beja Channel kali ini yaitu pohon tulang setan Nah itu Bahan bonsainya kawan ya Ini di atas saya ini Bahan bonsainya itu ada di atas saya ini Yang akan saya eksekusi kawan ya Nah kawan untuk yang belum subscribe Tolong subscribe Satrio Beja Channel Dan yang sudah subscribe terima kasih Bener-beneran sehat selalu kawan ya Untuk perburuan kali ini ya Di kawasan Nah kawasan sini kawan ya Tuh Nah tuh lokasinya tuh kawan ya Tuh pohonnya ini belakang saya tuh Yang akan saya eksekusi kawan ya Saya berada di puncak Kalian lor Berada di puncak bukit Oke lor Untuk petualangannya Ikuti terus Satrio Beja Channel Jangan lupa ya Tonton like, komen, dan subscribe Kita langsung cek Bahan bonsainya kawan ya Nah itu kawan ya Bahan bonsainya Bahan bonsainya Tulang setan itu kawan ya Itu di atas saya Sudah akan saya eksekusi kawan ya Oke kawan Simak terus ya Videonya Jangan di skip Biar kawan tahu Nanti akan ada penjelasan Bagaimana ciri-ciri daun dan batang Dari tulang setan kawan ya Oke Terima kasih Oke kawan Langsung ya Kita Ikuti ya Langsung kawan Ikuti prosesnya Dan kali ini pengambilan Bahan bonsainya Tulang setan Dan jangan di skip kawan ya Nanti akan ada penjelasan Dari Ciri-ciri batang dan daun Dari tulang setan Dan ada Berapa varian Jenis tulang setan kawan ya Oke Terima kasih Subscribe Santri Baca Channel Terima kasih telah menonton 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 dengan bahan apa batang pohon kamboja makam ya hampir sama dengan pohon kamboja makam dan daunnya akan saya kasih tahu kawan ya ini nah untuk daun ciri-ciri seperti ini kawan ya untuk daun ciri-cirinya seperti ini dan ini yang tergolong jenis varian daun bulat kan ya daun bulat ini tergolong daun bulat ini satu tangkai kawan ya satu tangkai satu tangkai ada berapa daun itu ya rata-rata 5 7 atau 9 daunnya ini ada berapa nih 1 2 3 4 5 6 ada 6 ini satu tangkai ada 6 daun dan ini yang varian bulat ada yang lonjong kalau yang lonjong itu daunnya agak kecil tapi panjang agak kecil agak lonjong-lonjong gitu dan untuk kawan-kawan semuanya yang baru temukan channel Satrio Baca jangan lupa subscribe ciri-cirinya yang batang muda seperti ini kawan ya batang muda seperti ini hijau ini ya hijau seperti pohon walisongo seperti pohon walisongo ya kawan ya untuk hasilnya kali ini kawan ya akan coba saya cek nah hasilnya seperti ini kawan ya hasil perbulan kali ini ini mantap oke lor dari saya Satrio Baca channel ada kurang lebihnya mohon maaf sekian saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pun saya mania mantap 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 selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.